Diajar Nikita Mirzani hingga trending topic Baim Wong buka suara Gelser dari babetogbus.com Baim Wong menjadi trending topic pada media sosial twitter setelah Nikita Mirzani membuat sinidan yang ditunjuk untuk seorang youtuber Sebelumnya Nikita Mirzani mengunggah sebuah instagram story di akun instagram pribadinya at nikitamirzani mawardi17 Dalam postingan itu Nikita menyendir seorang youtuber yang pernah terkenal di televisi Ia bahkan menyendir postingan orang tersebut bersama presiden RI Jokowi Dodo yang ditutup kolom komentarnya Foto sama pak presiden Indonesia komennya ditutup Foto sama ustadhti yang udah dibubarkan itu komennya dibuka Tulis Nikita Mirzani Ahad 28 Juni 2020 Ia pun menyebutkan orang tersebut sudah tidak laku lagi industri pertelevisian Sehingga membuat youtube Di TV udah enggak laku Merambat ke youtube Ternyata di youtube pun lo makin nyebelin Penjilat Tegasnya Nikita bahkan menyebut Sosok yang disinirnya itu melakukan fitnah Dan hingga membuat ibu tiga anak itu merasa garam Kerjaannya fitnah mulu Pengen gue gambar muka lo kalau ketemu gue Sumpah Mungkin orang malu plus sakit hati Gara-gara konten busuk lo Beber Nikita Mirzani Bahkan Nikita Mirzani Menyinggung real sikap orang tersebut kepada setiap anak buahnya Kerja sama lo itu Kayak kerja disaman jahilia Kebebasan orang dirampas Bayaran kecil Nikita Mirzani Mengancam akan membeberkan segala sifat buruk orang tersebut Bila ia tak segera minta maaf kepada mantan anak buahnya Sambil lo datang minta maaf ke orang Yang udah lo fitnah di depan muka gue Baru gue stop Buruan dah Sebelum gue panas Ucap Nikita Mirzani Lo suka buka aib anak buah lo Yang udah enggak kerja sama lo kan Jangan sampai Gue yang buka aib lo sekarang Tambahnya Hingga kini Nikita belum membeberkan siapa sosok yang ia sinir Dalam postingan tersebut Dalam kolom komentar Beberapa akun gosip warganet Mengasumsikan postingan Nikita Mirzani Untuk Baim Wong Saat ini Unggahan Nikita Mirzani pun sudah lenyap Kehebohan akibat unggahan Nikita Mirzani Terlihat di platform twitter Tagar Sam On You Baim Wong Pun menjadi trending topik hari ini Senin 29 Juni 2020 Dari vlog Baim Paula Baim Wong rupanya sadar bahwa ia sedang jadi perbincangan Rame amat berita bro Ada berita apa? Saya sebenernya bingung juga Tapi belum disebutkan Tapi belum disebutkan nama Atau udah ada? Tanya Baim Wong Belum Jawab tim Baim Paula Belum Jadi jangan buruk sangka dulu Imbuh Baim Wong Mengaku tak masalah jika dirinya dapat pulian Baim Wong justru menyelati Paula Verhoeven Baim Wong khawatir akan perasaan Paula Jika melihat berita miring sang suami Kalau begini Yang kasihan bukan kue Tapi Paula Kalau gue mah kebal bro Tapi kan ada norma-normanya Yang kasihan itu Paula Karena dia perempuan Buka Baim Wong Kepada halayak Baim Wong mengaku takut jika orang Yang mencibirnya akan dapat dosa Namun Baim Wong berujar bahwa dirinya tidak dendam sama sekali Kepada pihak yang telah mencibirnya Kalian gak apa-apa ngomongin saya Tapi saya mohon Mikirin Paula Demi Allah Saya enggak ada dendam sama sekali Terang Baim Wong Lebih lanjut Baim Wong menjelaskan permasalahan yang menimpanya Pertama soal foto bareng usat yang jadi polemik Baim Wong mengaku bahwa ia hanya melihat bahwa usat tersebut adalah sosok yang baik Tidak tahu di belakangnya ada apa Saya sibuk Saya cuma tahu dia orang hebat Dia masuk ke Islam penuh cerita Cuma terkadang pas selesai itu semua Baru muncul berita-berita Kata Baim Wong Berkaitan soal foto bareng Jokowi Baim Wong kembali memberikan penjelasan Dari Pak Jokowi Pusat yang tidak bisa saya sebutkan Tak ada 1% pun Gue enggak mikiran ke sana Sama sekali Dari ulang tahun Sekarang satu lagi Tapi kok orang-orang begini ya Mengkas Baim Wong Sekali lagi Baim Wong pun menjelaskan alasan kenapa ia menonaktifkan komentar di fotonya bersama Jokowi Baim Mengaku bahwa ia tak ingin komentar di Instagramnya Jadi sarang bertengkar netizen Kenapa saya menonaktifkan komen Saya tidak mau komen itu jadi perantara kalian Pro dan kontra berantem disitu Takutnya itu jadi sarana kalian berantem Karena waktu itu ada 22 ribu yang komen Nanti dosanya ke saya Kata Baim Wong Berkaitan dengan caption yang telah ia ganti Di foto bareng Jokowi Bareng punya alasan tersendiri Kenapa judul captionnya saya ganti Oh Kayaknya yang era gini Gue enggak tahu kalau Jokowi Di mata orang gini ya Kalau di mata gue mah Dia orang baik Gue disini enggak ngomong politik Menurut opini gue Dia orang baik Imbuh Baim Wong Baim Wong Pun memberikan pesan bijaknya Kepada seluruh masyarakat Khususnya bagi pihak yang terkesan Ikut campur dalam permasalahan dirinya Saya minta sama Allah Siapapun yang udah ikut komen Atau gini Semoga tidak dijadikan dosa Anggap saja Dijadiin pelajaran Mulai sekarang juga Janganlah masalah siapa Orang siapa Sebisa mungkin kita enggak terlalu ikut campur Jangan terlalu nyemplung Takutnya jadi ladang dosa buat kita Jelas Baim Wong Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati